Intro Udah sampai ke Sukasari nih Jadi jualannya disini ada 4 penjual 1, 2 Eh 1, 2, 3, 4 Terus disebelah sini ada juga Ada yang jual talas Terus sebelah sana Ada lagi Banyak banget Ini apa? Apukat ya kayaknya Jadi disebelah sana itu Dia jual roti unyil Tuh venus sama asinan Terus ada oleh-oleh Bogor juga kan Unloading Jadi tadinya tempat jualan Mangdi itu ada atapnya Kayak yang disini Cuman sekarang udah gak boleh Tapi setiap minggu Itu ada uang keamanan sama uang sampah 10 ribu dan 2 ribu Jadi totalnya 12 ribu Setiap minggu Per minggunya Jadi sekarang pisangnya ditata-tata Terus tempatnya juga dirapihin Temang dia juga nyapu-nyapu dikit Oh dibuang yang kurang bagus ya? Iya Ini lucu banget Di bunerin Bunerin terus buat ini Ya keliatan banget Itu lagi banyak Jadi kalau lagi dikit Harganya bisa naik Tapi karena hari ini dia lagi banyak Paling ini 200 ribu Sekini Ini siapa duluan? Tapi kan banyak banget yang dijual Itu hati kita nih Ini misalnya Ini jual di mobil ya Ya Tujuannya Mungkin ke Mangdi ini Mungkin ke Mangdi ini Nah ini ada mil Rijinya dimana ada banyak gitu Mungkin nih Ada mobil yang turun Ada yang turun Ini pisang saya Tergantung dia milinya yang mana pertama gitu ya? Oh Tapi harga sama Soalnya Dia yang ada Tetap harga Saya yang jual Ini temen gitu Oh gitu Harga mah udah tau Tapi kalau harga semuanya sama? Tergantung Tergantung kualitas pisangnya ya? Iya Tergantung kualitas pisangnya Tergantung Yang pembelinya Oh yang berani Yang enggak Ada yang nawar Ada yang enggak Saya biasa Tapi kan kalau misalnya Bapak ini kan di pinggir jalan Kalau misalnya orang berhenti kan langsung ke sini Enggak juga? Kadang-kadang enggak Kan kalau parkir susah Orang kan suka males kan parkir Enggak juga? Yang di dalam enggak? Kebagian juga tetap? Tetap Oh gitu? Nah ada aja kadang-kadang Yang di sini enggak juga Yang di dalam enggak lebih Oh banyak Habis kadang-kadang Gitu mas Gitu ya? Nah banyak pelanggan kadang-kadang Tapi masing-masing punya pelanggan Setia juga Ada ya? Saya pake kesian ya Orang-orang Cina Sama Jebunanang Kalau belum pisang di sini Bu ada pisang super Oke Antrinya ke Ruko Kalau enggak ada antrin Ambil sama pasirnya Harganya bagaimana? Bentar aja Oh gitu Ini ada yang digantung juga Jadi rejeki-rejekiannya masing-masing ya? Hari ini dapet berapa ya? Ada yang tak beda lagi Nah gitu Kadang-kadang orang lain enggak dapat duit Kadang tidak menganggap belah gitu Dan tiap hari harus buka Buka Nah gitu Waktu lebaran juga tetap buka Buka Betul Itu kenapa tujuannya? Waktu tujuannya kadang-kadang ada pelanggan Oh takutnya ada orang ke sini gitu Tapi semua juga tetap masuk ya? Semuanya Tidak ada ya bawah pisangnya Ada ini pisang ribu di sini satu Tetap yang lain Oh gitu Misalnya pelanggan nanti takut hilang ya Kalau sehari aja mereka datang ke sini Terus enggak ada gitu Misalnya enggak ada Bapak dengan si Mama Kalau ada jaman udah pada tahu itu Orang-orang nolak pun Padahal di rumah Apa perlunya Oh ada aja di jaman Nanti dihubungi Kalau ada Nggak ada dari saya Saya dicariin yang lebih bagus Dari orang lain Pokoknya datang aja ke jaman Ada pertanggung jawabannya gitu Kalau enggak ada pertanggung jawabannya Kan ntar juga balik lagi gitu Kecewa Pokoknya yang paling penting Ini kayak Cara berdatangnya orang Cina juga nih ya Mang Harus buka terus Terus harus Pelanggan tuh enggak boleh dikecewain Biar balik lagi gitu ya Nah itu Yang punya nama tuh itu Kalau bagus Tetap dia yang belanja Oh itu bisa Balik lagi Harga enggak dipandang Penting rasa yang dipandang Mang ini belajar dari mana kayak gini Tahunya Dulu Dulu Saya belajar dagang Mipo dulu Mipo Pisang-pisang juga? Tahun berapa Mang? Sekarang udah 30 tahun Berarti berapa? Oh 30 tahun? Berarti 90 2.000 1.90 ya? 90an 91 90 Jadi dulu sempat Mikul Abis itu jualan disini Tahun berapa? Sikasari Disini udah 28 tahun Oh gitu? 2 tahun aja Mikul ya? Terus buka disini ya? Wow Belumnya belajar Yauan juga sama? Enggak Teman-teman? Beda? Nangat-nangat ada yang baru 2 tahun Ada yang 2 tahun Ini kan adeknya Mang Diyi Kalau disana Itu duluan apa? Belakangan ikut Ikut-ikut Mang Diyi? Oh gitu Ini lagi ada pelanggannya Mang Diyi Tadi milih-milih pisang Kepok disini Buat dibawa ke hotel-hotel Kayak Pullman Hotel Or Rancamaya Terus macam-macam deh Banyak restoran juga Jadi biasanya dibikin pisang goreng Ternyata udah ada Mang Diyi juga Dan baranggan ya Ternyata udah ada Danarna yang nyatakan Micah ед situation Sent Depas menjual tank Hai Johor karena airnya lagi mati jadi emang di Udu di Sumlay mana tadi dia Hai di sini Udunya Wow Wow ada incel nyamperin hai saya waduh 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 Hai namanya emang dijualan ya Tanduk Tepok becerai gajah bulu Ambon Hai Cangguli ah nah seperti suka yang jadinya mah cuma ngalah gua aja ada peminat jadi kalau teman-teman mau beli pisang ini di nama daerahnya Sukasari ya Jalan apa sih Jalan Siliwangi pokoknya sederetan yang jual asinan sama jual roti unggio nomor teleponnya aku taruh ke Mang Jamal ya adiknya Mangdi nih nomornya dibawah sini aku taruh nomor teleponnya jadi kalau misalnya pada mau pesan pisang bisa di situ nanti kalau misalnya di Mangdi nggak ada juga banyak teman-teman lain di sini yang punya buah-buahan di sebelah sana itu ada ada apukat terus talos macem-macem deh pokoknya ya terus kalau kemarin pas lagi Corona enggak pengaruh apa-apa man Alhamdulillah enggak ya cuman rada menurun kalau lagi apa di dibatasi itu ya emang lagi ditutup ya kalau di ganjil lebih praktis menurun ya Oh di ganjil itu nombor di ganjil 06 eh bahkan ganjil 6 lagi ganjil itu Oh kalau biasa-biasa jahat ya misalnya sehari modalnya berapa rata-rata rata-rata 23 rata-rata 2,3 juta buat beli pisang habis itu untungnya dapat lagi berapa enggak tentu ya enggak tentu kalau istri ngasih juga gimana Bang keluarga Oh ngasih istri sehari rata-rata 100 ribu tapi itu di luar belanja bulanan ya belanja beras dan lain-lain nggak termasuk ya jadi buat dagang itu kalau menurut Mangdi perlu apa aja perlu modal modal terus pelanggan pelanggan harus ngejaga kepercayaan pelanggan berarti harus oke kepercayaan harus dijaga banget sama nggak cuma sesama pelanggan ya sama temen-temen sama penjual juga gitu ya sama dari tengkuleknya juga dari yang dari penjual pisang yang sebelumnya gitu kan kampung dari kampung yang dari yang punya kebun dari pagi-pagi tadi tuh ya musikin juga ya Mangdi kan selalu datang bangun habis subuh berangkat langsung nganggil pisang pilih-pilih ke sini dan itu tiap hari dilakuin termasuk hari libur dan lebaran jadi Mangdi kemarin pas lagi habis sholatnya langsung ke sini langsung ke sini nggak ada belanja doang ada hari libur karena pelanggan kan justru kalau lagi hari libur mereka nyari juga ya gitu jadi nggak ada hari yang di sini tuh nggak kosong gitu jadi harus selalu ada gitu Mangdi terima kasih ya udah boleh ikutan sesehariannya Mangdi ini Mangdi udah kayak keluarga karena anak aku yang pertama Ra itu yang motong rambutnya pas Akeka Mangdi juga ikutan motong juga ya udah sukses terus ya Mangdi ya mau bawa pisang kak? bawa pisang nggak usah? bawa pisang apa maunya biasanya bukanya serai sama lumut ya Uli iya enaknya ini yang paling kecil bukanya serai atau apa lumut oke dibawain oleh-oleh sama Mangdi baik banget sih Mangdi tapi sayangnya kita nggak bisa nemenin Mangdi sampai selesai hari ini karena icel udah nggak mau dipisahin lagi nah biasanya kalau misalnya hujan Mangdi bertuduh disitu tuh Resto & Karaoke ditutup sama terpal pisang-pisangnya semoga ketekunan Mangdi bisa jadi inspirasi buat kita buat kamu yang lagi berjuang dimanapun semangat ya jangan lupa untuk tonton terus video selanjutnya keseharian seseorang kalau ada ide siapa yang mau diliput kesehariannya tulis dikomen ya sampai jumpa